Hai assalamualaikum baik teman-teman kali ini kita jumpa dalam tutorial pembuatan peta ya untuk saat ini kita akan mencoba membuat peta kemiringan lerek atau slope dari data dem atau digital elevation model yang diperoleh dari demnas di tanah airku ya untuk bagaimana cara mendownloadnya kemudian mengolahnya mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendownload demnas ya kita cari dari Google dari set engine Google cukup ditulis demnas ya demnas nanti kita akan masuk di websitenya tanah air Indonesia go ID nah bagi teman-teman yang belum register sebaiknya register dulu ini karena saya sudah register jadi begitu masuk langsung login dan ini ada grid-grid yang menunjukkan lembaran atau sin ya dari demnas itu sendiri kebetulan saya akan mendownload di daerah Majenang ini ya Majenang ini termasuk kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ada empat sin yang akan saya download Hai ya ini ada empat nah ini progresnya ya seperti ini Hai ditunggu sampai selesai download Nah kemudian untuk peta administrasi kita bisa ngambil juga dari tanahair indonesia.go.id dari menu download kita cari peta per wilayah kemudian kita masuk login Hai nah disini kita tinggal mengalokasikan mengalokasikan kursor ke area yang akan kita download tadi kita download di area Majenang atau Kabupaten Cilacap maka ini kita download untuk satu Kabupaten Cilacap di skala 25.000 Oke kita tunggu downloadnya sampai selesai Hai nah setelah didownload ini nanti petanya dalam bentuk RAR ya atau dalam bentuk archive archive ya dalam bentuk archive jadi nanti selesai didownload ini harus di ekstrak dulu akan bisa digunakan kita lihat ini file-nya kita ekstrak Hai ada nah ini ada folder di dalamnya dan banyak sekali ya HP di dalam folder tersebut kita coba buka di atgis dengan at data ya pada layer kemudian untuk mempermudah kita kembali ke folder connection nah itu yang tanda plus cepocok itu kita tinggal cari disini tadi nyimpannya dimana karena saya nyimpannya di download kita carinya di download Cilacap nah seperti itu teman-teman nah ini akan muncul banyak sekali fitur ya nah itu banyak sekali ada fitur point lain dan poligon nah ini kecil sekali ini antara lain dan poligon jadi satu tetapi ini sepertinya yang muncul adalah yang lain jadi kita harus cari yang poligon ya nah peta ini nanti akan digunakan untuk memotong dem agar sesuai dengan area yang akan kita analisis dalam hal ini yang akan kita analisis adalah area Kecamatan Majenang baik kita cari dulu peta poligon administrasinya ya Hai karena cukup banyak ya kita cari saja pelan-pelan Hai mesti bersabar ya ini yang pasti nih salah satu dari administrasi-administrasi itu ya Hai nah ketemukan ini ini adalah poligonnya fitur poligon dari satuan administrasi desa kita lihat ini banyak sekali atribut-atributnya mana yang merupakan atribut untuk kecamatan oke kita simpan dulu ya Hai nah sekarang kita mencari data dem sebagaimana peta wilayah data dem sudah kita download ya dari tadi dari demnas yang 4 sin tinggal kita buka semuanya tadi kita simpan di tutorial ke hai 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 ini ada empatnya teman-temannya Hai kita buka semuanya Hai nah dari keempat ini belum didefinisikan mengenai spasial referensinya Hai ini harus kita definisikan tapi nanti nanti dulu aja kita buka dulu kita lihat isinya seperti apa nah dari empat citra itu isinya seperti itu teman-teman setelah kita tahu isinya baru kita definisikan ya kita menggunakan datung wgs84 Hai nah seperti ini Hai nah setelah itu dari empat sin ini kita mozaik ya teman-temannya kita mozaik dengan cara Hai dari Windows tadi kita klik image analysis kemudian akan keluar menu atau toolbar seperti ini kita blok dulu semuanya ya dari keempat citra tersebut Hai oke baru kemudian kita turun ke bawah ini tetap persen klip tidak masalah kita ke bawah Hai kita ke bawah ada blend dan syarpen oke kita tetap pakai yang blend ya teman-teman ya Nah di samping dan ini ada menu mosaik Hai nah ini kita klik aja mozaik Hai lalu prosesnya jalan dan ini sudah jadi mosaik ya setelah itu data data-data asal tadi kita remove saja supaya ringan ya kita remove dan menisahkan satu mozaik demnas jangan lupa untuk mozaik demnas ini supaya lebih aman bisa di ekspor ya rasternya bisa bisa di ekspor ke tempat yang lain Hai nah setelah itu kita buka peta administrasi ya teman-teman ya kita pilih yang poligon oke kita klik Hai nah kecil sekali ya di pojok sana teman-teman ya ini kita zoom to layer ya ini tapi saya manual saja biar kelihatan prosesnya Hai yang tidak dipakai kita remove saja teman-teman kita menisahkan dua setelah itu kita lakukan query builder Hai nah ini query builder ya untuk menentukan Aoi nya yaitu kecamatan Majenang Hai Hai nah untuk bisa melihat hai 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 nama dari kolom yang akan di query itu itu kita harus melihat dari eh open attribute tabel ya kita lihat nama-nama kolomnya ini saya kira ini adalah Hai atribut point ya attribute point ya kita cari yang atribut poligon Hai coba geser ke kanan teman-teman Hai selamat menikmati kita kembali ke query builder oke ya properties query builder kemudian wadmkc wadmkc nah ini ini kita klik sudah terus kita kasih tanda sama dengan kemudian kita keluarkan semua unique value yang merupakan atribut dari kecamatan oke nah ini teman-teman setelah kita ekstrak melalui query ini adalah bentuk dari wilayah kecamatan majenang nah setelah itu jangan lupa untuk damnya kita munculin juga ya kita zoom to layer dulu biar tampilannya penuh baru kemudian kita tampilkan dam yang sudah di mosaic nah ini dia nah ini nah untuk memotong untuk memotong dam sesuai dengan wilayah maka kita menggunakan perintah ekstrak by mash artinya dam yang akan kita ambil itu sama persis dengan poligon dari feature wilayah administrasi kecamatan majenang oke kita masukkan rasternya kemudian kita masukkan pemotongnya yaitu poligon shp nya jangan lupa didefinisikan dulu untuk lokasi penyimpanan oke kita simpan disini saja ya teman-teman ya kita tunggu prosesnya agak lama karena komputer saya memang RAM nya cuma 8 jadi harus menunggu dengan sabar wilayah kecamatan majenang ini sebenarnya wilayah yang berada di tengah-tengah antara morfologi perbukitan dan pesisir di kabupaten cilacap nah ini sudah kita potong teman-teman kalau sudah kita potong maka yang mozaik ini kita remove ya biar tidak memperberat dari jalannya prosesor di komputer begitu pula untuk administrasi juga bisa di remove karena kita butuhkan hanya dam saja nah kita naikkan disini ya nah setelah kita memiliki dam yang akan dianalisis menjadi peta lereng selanjutnya adalah kita analisis secara surface ya yaitu menggunakan tool surface slope atau slope spatial analysis jadi kalau ini dilihat dari katalog nah ini katalog sebenarnya analisis slope itu merupakan bagian dari spatial analysis tool ya kan spatial analysis tool surface dan di dalamnya ada slope kita tentukan slope nya dulu jangan khawatir dengan silang merah ini silang merah ini karena saya ngasih namanya terlalu panjang jadi ini harus diperpendek saja sesingkat-singkatnya ini gak bisa karena terlalu panjang ya teman-teman ya harus sependek mungkin namanya gak gak mau kalau kalau namanya masih panjang gak mau dia harus dengan nama yang pendek misalnya kita kasih nama ler itu ya lereng gitu ya ler gitu atau slope oke masih masih kurang pendek mungkin cuma dengan dua suku kata saja cukup oke Z nya satu ini Z faktor ini adalah nilai dari resolusi vertikal nya nah akhirnya slope sudah kita dapat ya ini adalah range dari slope ada 9 nah 9 ini merupakan nilai klasifikasi yang dilakukan secara otomatis dengan jule yang sama maka dari itu untuk bisa menyesuaikan dengan sudut-sudut atau kemiringan lereng yang ditentukan maka kita lakukan reklasifikasi atau reklas reklasify nah reklas ini masih dalam tool spatial analysis oke kita tentukan kelasnya 5 secara manual ya bukan natural brick jadi kalau 5 ini nah ini teman-teman yang perlu diingat kadang ini nilainya besar sekali ya ini adalah nilai pixel dari masing-masing bagian dari 5 kelas tersebut untuk bisa membuat persen maka jangan lupa diklik tanda persen nah baru kita definisikan ya 2 persen 15 persen 25 persen 40 persen dan kita biarkan saja sisanya julat julat ini atau range ini adalah range yang biasa dipakai yang biasa dipakai pada analisis kebencanaan ya teman-teman bisa melakukan untuk sudut-sudut yang lain tidak harus sama ya tergantung pada manfaat nah setelah dilakukan reklas seperti ini teman-teman nah ini 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 adalah raster yang sudah direklas ingat sekali lagi ini masih dalam bentuk raster jadi kalau misalnya kita buka atribut tabelnya itu masih 5 nah masih 5 ya isinya file you dan count setelah menjadi raster dengan 5 kelas nah ini selanjutnya adalah kita merubah raster menjadi polygon pada menu toolbox conversion tools atau kita bisa tulis langsung disini di search raster to polygon teman-teman bisa menulis disitu dengan syarat sudah harus hafal ya untuk tools-tools yang digunakan dalam analysis GIS nah ini coba sebenarnya sudah disini kalau kita mau pelan-pelan sambil menghafalkan atau sambil memahami ada converter tool itu ada raster to asci raster to float raster to point dan raster to polygon ada juga raster to polyline dan raster to video kita masih pakai file you untuk mendefinisikan dari kelas selereng nah posisi sudah posisi dan lokasi lokasi penyimpanan sudah kita tentukan kita tinggal okekan dan proses berjalan dan ini adalah hasilnya teman-teman nah coba kita lihat simbologinya nah ini nilainya nilai dari masing-masing sudut itu ada di grid code nah ini grid code ini sudah dikelaskan ya kelas 1 2 3 4 5 kalau kita lihat ini totalnya ada 29.236 feature nah ini harus disederhanakan menjadi 5 kelas untuk menyederhanakan kita gunakan tools dissolve dari geoprocessing dari geoprocessing kita buka dan kita klik dissolve dan disini kita masukkan dulu input feature-nya teman-teman nah itu yang sudah jadi dan jangan lupa ditentukan lokasi penyimpanan dan grid code yang kita klik ya karena tadi nilainya atau nilai-nilai apa namanya kelasnya ada disitu sudah kita oke-kan saja teman-teman nah ini sudah selesai sebenarnya ya kalau ini sudah muncul nah sudah muncul ya nah dari sini kita lihat coba atribut tabelnya nah ini sudah ada 5 kelas kan teman-teman sebenarnya ini tidak wajib dilakukan tergantung kebutuhan ya kalau kita hanya untuk menampilkan lereng ya sudah itu juga cukup cuma kalau kadang untuk analisis geospasial yang lain atau analisis spasial gitu ya misalnya dengan operasi operasi GIS mungkin tidak tidak begitu penting nah kita tambahkan satu field ya untuk memberikan penjelasan misalnya untuk kelas 1 ini lerengnya adalah 0 sampai 2% nah karena ini baru add field dan belum bisa dimasukin data maka ini harus start editing diaktifkan oke start editing diaktifkan dan kita tinggal menuliskan penjelasan penjelasan oke 2 ini datar 2-15 ini landai 15-25 ini curam 25-40 itu terjal dan 40 ke atas itu sangat terjal ya ini terserah teman-teman semuanya kalau sudah selesai ini kita stop editing dan save oke jangan lupa kita save untuk projectnya supaya bila suatu waktu nanti kita membutuhkan bisa kita buka kembali nah ini teman-teman coba kita definisikan simbologinya kategoris unik nilai grid code nya diganti dengan keterangan nah ini ini sudah ada tetapi ini belum mencerminkan urutan atau gradasi dari tingkat keterjalan lereng ini sudah jadi agar tampilannya lebih bagus maka sebaiknya untuk outline nya kita hilangkan satu-satu outline nya kita nolkan semuanya kita nolkan atau bisa juga outline nya dipilih yang no outline sama saja ya nanti hasilnya seperti itu cuma kalau ini nanti seperti ada sedikit celah ya kalau outline nya yang di nolkan bukan dihilangkan langsung dan nol oke kita apply dan ini tampilan dari peta lereng kecamatan Majenang nah ini teman-teman seperti ini 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 masih ada garis tengah ini adalah mosaic yang kurang sempurna tadi dari dam nya mungkin bisa disempurnakan lagi dengan operasi-operasi yang lainnya bisa bisa juga dengan melakukan unifikasi dari feature-feature yang memiliki karakteristik yang sama nah ini teman-teman sudah selesai ya oke baik teman-teman cukup sampai disini dulu ya untuk tutorial pembuatan peta lereng untuk selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan lebih bagus mungkin juga bisa dicoba dengan global member oke sampai disini kita jumpa kapan-kapan salam teman-teman teman-teman